Terima pujian, engkau layak menerima penyembahan kami, engkau ala yang kudus, ala yang acai. Tuhan kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan engkau ada di tempat ini, dan engkau menjama setiap kami, Tuhan berfirmanlah kepada kami, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya pada waktu benih firmanmu ditaburkan itu dapat bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh menjadi pembawa perubahan, hidup kami berbuah-buah dan memberkati banyak orang, biarlah hidup kami menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kebisaan dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, pagi hari ini engkau mengambil alih sepenuhnya kehidupan kami, pengurapanmu turun atas kami sehingga kami dimampukan untuk menerima firmanmu dengan penuh pengertian. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya setiap kita yang percaya katakan amin, amin. Saudara sebelum duduk beri salam dulu depan belakang, bilang hari ini dahsyat. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih, siapa yang tetap percaya bahwa Tuhan kita ala yang dahsyat? Itu yang pertama, ala kita dahsyat, tapi yang kedua siapa yang percaya? Bahwa kalau kita percaya kepada dia, maka perkara-perkara yang dahsyat juga akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, melalui hidup kita akan ada banyak orang yang mendapatkan perkara-perkara dahsyat juga dalam hidupnya. Saudara, ala yang dahsyat akan mengubah banyak hal, akan melakukan banyak perkara di dalam hidup kita. Perkara bukan yang biasa-biasa, perkara yang luar biasa. Kenapa? Supaya orang lain bisa melihat ada Tuhan yang hidup. Lalu Tuhan pakai kita juga untuk menjadi saluran kuasa, saluran kasih, saluran berkat buat orang lain. Nah saudara, hari-hari ini mungkin sebagian ada yang mendengar beritanya, sebagian ada yang belum mendengar. Tapi cukup menyedihkan, cukup membuat hati kita terenyuh dan juga bertanya-tanya. Karena ada tiga orang, hamba Tuhan, yang dalam dua-tiga bulan terakhir membuat kejutan. Yaitu yang pertama, orang yang bernama Joshua Harris. Sebagian mungkin ada yang pernah dengar. Dia penulis buku I Kissed Dating Goodbye. Bukunya berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu dia menerbitkan buku yang mengajarkan kepada anak-anak muda untuk tidak melakukan kissing pada waktu selama masa dating, masa pacaran dan sebagainya. Dan itu dipakai, buku itu dipakai sebagai buku referensi. Yang diminta untuk anak-anak muda membaca buku itu. Dan teman saya, beberapa pendeta, anak-anaknya pun disuruh baca buku itu dan mereka sangat diberkati. Tapi cukup terkejut kita, karena beberapa bulan yang lalu penulisnya yang bernama Joshua Harris, menuliskan di dalam Facebooknya bahwa dia minta maaf kepada kelompok LGBT dan lain sebagainya yang selama ini dia musuhin. Dan dia bilang dia kehilangan iman percayanya, lalu bahkan dia sekarang masuk di dalam kelompok itu. Saudara ini cukup mengejutkan. Tidak cukup disitu, kemudian berapa minggu kemudian muncul lagi orang yang kedua. Kalau yang pertama dari Amerika, yang kedua dari Australia. Namanya Marty Simpson. Hillsong, semua kita tahu Hillsong. Dia salah satu worship leader seniornya di Hillsong. Dia mengarang banyak lagu yang sangat memberkati kita semua seluruh dunia dengan lagu-lagu yang dia gubah. Dia seorang pemimpin pujian yang luar biasa. Eh baru beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan yang lalu dia menulis di dalam Instagram atau Facebooknya atau di Twitternya. Dia bilang bahwa I lose my faith in Christ. Dia kehilangan imannya di dalam Kristus. Bahkan dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Yesus. Ini orang senior. Tapi dia bisa melakukan seperti itu. Tidak cukup disitu. Baru kita dikejutkan dengan berita orang yang bernama Joshua Harry. Lalu dikejutkan dengan seorang hamba Tuhan worship leader yang namanya Marty Simpson. Baru berapa minggu? Satu minggu yang lalu. Kita dikejutkan dengan berita yang ketiga. Seorang hamba Tuhan dari mega church di Amerika, di California. Sumla jemahnya 15 ribu. Dia bukan senior pastor memang. Dia salah satu pastor dari gereja tersebut. Mati bunuh diri. Namanya Jared Wilson. Mati bunuh diri. Saya waktu membaca begini. Wah kita semua terkejut. Bagaimana orang yang punya pelayanan seperti ini. Bagaimana orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan puluhan tahun. Bahkan mereka hidupnya sudah menjadi berkat buat orang lain. Kok bisa seperti ini endingnya? Waktu kita merendungkan hal ini. Lalu beberapa hamba-hamba Tuhan kita mulai membahas tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi. Rupanya tiga peristiwa ini mengingatkan kita semua. Mengajarkan kita semua. Bahwa kalau kita sebagai orang Kristen. Menjadi orang yang percaya. Bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Bahkan mungkin kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Bukan menjadi jaminan untuk kita akan punya iman seterusnya. Artinya iman yang pernah kita miliki di waktu yang lalu. Iman yang pernah kita miliki minggu yang lalu. Harus tetap menyala dan iman itu harus tetap ada hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Karena kalau kita cuma mengandalkan tentang masa lalu kita. Kita cerita tentang kehebatan Tuhan berapa puluh tahun yang lalu. Kita cerita tentang keajaiban Tuhan tahun yang lalu. Tapi kita tidak pernah menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Di saat yang ini. Jangan-jangan iman kita sudah apa? Merosot. Artinya. Kita harus selalu menjaga apa? Kerohanian kita. Kerohanian kita. Harus senantiasa dipelihara. Supaya kita bisa sampai apa? Akhirnya. Atau istilahnya finishing well. Kita harus sampai pada akhirnya. Di dalam dunia olahraga kita mengenal. Langkah pertama itu penting. Tapi yang menentukan langkah terakhir. Skor pertama itu penting. Kalau kita nonton sepak bola. Kita lihat pertandingan apapun juga. Skor yang pertama yang bisa memecahkan skor pertama. Satu no. Itu akan membuat mental musuhnya akan apa? Drop. Tapi di dalam pertandingan semua kita ini sadar. Langkah pertama memang penting. Tapi yang menentukan langkah. Terakhir. Waktu saya masih kecil. Ada pertandingan bulu tangkis yang sangat legendaris. Yaitu pertandingan antara Rudy Hartono. Sang maestro bulu tangkis. Melawan siapa? Waktu itu. Saya lupa. Sven Pri atau Erlanskop. Atau siapa? Sven Pri. Lawan Sven Pri. Kalau enggak salah. Kalah Rudy Hartono pertamanya. Sudah sampai 10-0. 11-0. 12. Ketinggalan. 0. Tapi akhirnya pecah telurnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sampai akhirnya. Cus. Rudy Hartono akhirnya mengungguli lawannya. Di set pertama dia menang. Masuk set kedua. Set kedua. Lawannya mulai membaca strategi dan taktik yang digunakan oleh Rudy Hartono. Lawan dibabat Rudy Hartono habis. Kalah. Jadi rubber set. Set pertama. Oh set pertama kalau enggak salah kalah Rudy Hartono. Set kedua Rudy Hartono menang. Terbalik. Rubber set. Masuk set yang ketiga. Set menentukan. Itu pun sudah ketinggalan angkanya Rudy Hartono. Tapi mentalitasnya enggak turun. Dia terus. Dia terus. Dia terus. Dia terus. Singkat cerita akhirnya dia yang menang. Dan dia jadi juara. All England. Tujuh kali berturut-turut. Artinya apa? Langkah awal penting. Tapi yang menentukan langkah. Akhir. Kita percaya Yesus lima tahun yang lalu. Kita percaya Yesus. Sepuluh tahun yang lalu. Itu penting. Tapi ingat. Yang menentukan. Apakah kita bertahan sampai akhirnya. Sehingga Alkitab mengatakan gini. Maka kamu akan menerima upah. Kalau kamu tidak menjadi apa? Lemah. Dan kamu bisa bertahan sampai pada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu. Kita perlu menjaga kerohanian kita. Tidak boleh apa? Merasot. Kita perlu menjaga kerohanian kita. Supaya minimal. Minimal. Tidak menurun. Minimal. Kita masih sama. Tapi seharusnya kita harus semakin apa? Naik. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Mari kita baca dalam satu ayat ini. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu satu ayat saja. Roma 12 ayat yang ke-11. Karena cuma satu ayat saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita membaca secara bersama-sama. Tiga, dua, satu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah romu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih kita baru saja membaca satu ayat. Yang kalau kita baca dengan teliti maka kita akan lihat sekuennya. Urutannya. Yaitu yang Bapak janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua biarlah rohmu menyala-nyala. Baru yang ketiga apa? Layanilah Tuhan. Urutan ini bukan urutan sembarangan. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah romu menyala-nyala. Nah saudara kalau kita tidak mengerti tentang hal ini maka kita akan bertanya-tanya. Pertanyaannya begini. Kalau roh kita lagi menyala-nyala untuk menjadi rajin susah atau gampang? Gampang dong. Namun juga lagi roh menyala-nyala. Tapi kalau rohnya lagi padam suruh rajin. Gampang atau susah? Susah. Pak rohnya justru lagi padam. Saya justru gak bisa rajin pak. Karena rohnya lagi padam. Rohnya harus nyala dulu pak. Baru saya bisa rajin. Ayatnya ini gak terbalik loh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah romu nyala-nyala. Baru yang terakhir layanilah Tuhan. Atau sebaliknya kita bilang begini. Jangan berhenti pelayanan. Kenapa? Kalau kamu berhenti pelayanan nanti padam rohmu. Seakan-akan kalau kita pelayanan. Roh kita jadi apa? Menyala-nyala. Betul gak? Kita punya pemikiran seperti itu kan? Kalau kita berhenti pelayanan nanti rohnya padam. Padahal fakta membuktikan. Pelayanan tidak pernah membuat roh kita menyala. Yang membuat roh kita menyala adalah relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita berelasi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin intim kita dengan Tuhan. Maka roh kita pasti akan menyala-nyala. Dan orang yang rohnya menyala-nyala tidak akan tinggal duduk manis. Tidak akan duduk diam. Dia pasti akan melayani. Karena rohnya menyala. Karena rohnya berkobar. Kalau orang yang on fire dia gak akan dia menikmati saja api yang buat diri sendiri. Dia pasti akan memberkati orang lain. Dan ketika dia menyalurkan kepada orang lain. Ketika dia mendoakan orang lain. Ketika dia menolong orang lain. Karena rohnya menyala-nyala. Dia lihat orang lain tertolong. Dia makin berkobar. Tapi. Kalau pelayanannya jalan terus. Lalu hubungannya dia dengan Tuhan terputus. Maka yang terjadi sebaliknya. Dia bukan menyala-nyala. Tapi yang terjadi sebaliknya. Dia mengalami yang namanya spiritual burnout. Dia kekeringan rohani. Makanya berapa banyak orang yang mengalami apa? Kering rohani di dalam pelayanannya. Dan saudara. Saya meyakini. Tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam dosa secara mendadak. Gak ada. Gak ada orang yang jatuh. Gak ada orang yang meninggalkan Tuhan. Itu secara mendadak. Tidak ada. Itu pasti sudah jangka panjang. Ada istilahnya sebutannya prakondisi. Precondition. Itu sudah ada di dalam mungkin pikirannya. Ada di dalam hatinya. Keadaan tertentu. Yang tapi tidak diatasi. Tidak segera diperbaiki. Dia bertahan lama. Sampai pada satu titik. Dia mencapai titik kolaps. Begitu dia kolaps. Dia jatuh. Dan saya percaya. Tiga hamba Tuhan yang mengalami hal ini. Saya meyakini. Ini bukan mendadak. Ini sudah terjadi sekian tahun lamanya. Cuman masalahnya. Bagi orang yang sudah terjun pelayanan. Apalagi dia sudah puluhan tahun. Apalagi dia sudah dikenal banyak orang. Ketika dia punya masalah. Tidak mudah orang untuk mengungkapkan. Keberadaannya. Gak mudah. Saya sering kali. Beberapa kali saya bilang gini. Kalau jadi jemaat enak. Kalau punya masalah. Dia datang ke gembala. Betul? Sekarang saya tanya. Kalau gembalanya lagi punya masalah. Datang ke siapa? Datang ke jemaat. Doain saya dong. Saya lagi lemes nih. Buat jemaatnya doaan. Bisa doa sambil pengumuman. Jadi untuk orang-orang tertentu. Ketika dia pelayanan. Dan dia mengalami. Mungkin kering secara rohani. Dia gak gampang loh untuk terbuka. Oh masa sih pak. Ada orang yang sudah pelayanan. Gak bisa ngalami kering rohani. Gak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh yang lain. Di dalam Alkitab saja. Berkali-kali banyak orang yang down. Betul gak? Elia baru habis pelakuan pelayanannya. Begitu luar biasa. Membantai 450 Nabi Baal. 400 Nabi Asyara. Ketakutan. Tuhan bilang kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Udah diem disana. Saudara ketika rohani kita dalam mengalami down. Ketika api itu sudah tidak menyala lagi. Tuhan bilang stop dulu dari pelayanan. Kamu ambil waktu. Retreat. Ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan biarkan dia di tepi sungai Kerit. Dipelihara sama Tuhan. Dikirimin burung gagak. Dikasih makan daging. Sampai kapan? Ketika spiritnya pulih. Baru Tuhan bilang sekarang kamu pergi ke Sidon. Seorang janda di Sarfad. Dan Tuhan pakai lagi. Melakukan mujizat yang luar biasa. Karena itu ayat ini mengatakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangankan hilang kerajinan. Kendor aja gak boleh. Lawannya kerajinan apa? Kemalasan. Dan Tuhan benci sama kemalasan. Makanya kalau kita baca di dalam Matius pasal 25. Tentang ada orang yang dikasih 5 talenta. 2 talenta. Yang 5 talenta berusaha dia dapat 10 talenta. Dapat 5 jadi 10. Yang 2 berusaha dia dapat 2 jadi 4 talenta. Ini 100 persen. Ini 100 persen. Yang 1 talenta gak hilang. Gak hilang. Kecuali dia hilang. Kalau dia hilang tuannya marah. Kita gak heran. Karena menghilangkan talenta. Ini gak hilang. Masih ada. Dia bilang Tuhan. Ini talenta yang Tuhan berikan. Ini talenta yang Tuhan titipkan. Nih ambil aja. Gak berlipat ganda. Tuhannya marah. Dia bilang kamu hamba yang malas dan jahat. Tuhan benci loh sama kemalasan. Kenapa? Karena begitu kita kendor. Maka ini bukan cuma soal biasa-biasa. Begitu kita kendor. Ini akan mempengaruhi kerohanian kita. Ketika kerohanian kita mulai mengalami keberosotan. Dan kita tidak menyadari. Dan kita tidak segera mengambil tindakan. Dan kita tidak action. Do something. Lakukan sesuatu. Untuk kembali mengobarkan roh kita. Maka kita punya parabola besar. One day. Kita bisa patah. Seperti apa yang dialami para hamba-hamba Tuhan ini. Dan saya percaya. Kita tidak ada yang mau. Patah di tengah jalan. Itu sebabnya. Bapak ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini. Sekalipun di tengah-tengah jam kerja. Ini hari Sabtu ya. Ya banyak libur juga. Saudara hadir. Kenapa? Saya yakin. Karena supaya rohnya mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan ini penting. Jadi kalau kita lihat begini. Kerajinan. Tidak ada urusannya sama emosi. Kerajinan bukan perasaan. Kerajinan bukan emosi. Karena dikatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan emosimu yang menyala-nyala. Ada banyak orang yang emosinya menyala-nyala. Pak saya lagi semangat. Pak saya lagi semangat. Kasih tugas apa saja. Saya lagi semangat. Ini memang emosinya yang menyala-nyala. Kalau roh menyala-nyala beda. Bukannya emosi menyala-nyala. Makanya banyak orang yang menyala-nyala. Tapi ini emosinya. Kalau emosi itu fluktuasi. Fluktuasi. Sebentar bisa di atas. Begitu kita sudah capek. Bisa turun itu emosi. Betul kan? Tapi kalau roh menyala-nyala. Lain. Roh menyala-nyala stabil. Tapi saya mau bahas dulu tentang kerajinan. Kerajinan bukan emosi. Kerajinan bukan perasaan. Kerajinan harus dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa yang satu ini. Roh kita tidak terpelihara. Dan kerajinan bukan nunggu rohnya menyala-nyala. Justru kerajinan itulah yang menjaga supaya roh kita tetap menyala-nyala. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi rajin? Yaitu yang pertama. Harus punya keputusan. Saudara hidup kita ini. Yang kita jalani semua didahului dengan sebuah keputusan. Tanpa keputusan kita tidak kemana-mana. Kita mau ikut doa di tempat ini hari Sabtu jam 10 pagi. Itu dimulai juga dengan sebuah keputusan. Ada yang memutuskannya dari minggu lalu. Ada yang memutuskannya kemarin malam. Ada yang mungkin baru memutuskannya tadi pagi. Tapi dimulai dengan sebuah keputusan. Saya pergi ke Palembang juga dimulai dari sebuah keputusan. Ketika pihak gereja GBI Musi telpon kasih tahu Pak Sabta juga tanya. Pak nanti isi ya. Saya akan pergi. Minta Pak Lukito datang ke sini. Saya lihat catwal saya. Akhirnya saya mengambil keputusan. Oke Pak. Saya tulis di agenda saya. Karena ada sebuah keputusan. Maka saya ada di sini hari ini. Saudara hidup kita. Semua yang kita lakukan dimulai dari sebuah apa? Keputusan. Tapi ada orang yang takut mengambil keputusan. Pak gak berani Pak mengambil keputusan. Nanti kalau saya gak bisa jalanin. Kemarin saya baru memberkati pasangan suami istri di gereja katedral di Jakarta. Teman-teman saya heran. Saya kirimin foto di grup teman-teman SMA. Nih ada pendeta kotbah di gereja katedral. Bukan Romo. Apa sebentar lagi saya jadi Romo kali gitu ya. Saya bilang ini Romo Lukito kotbah di gereja katedral. Dikasih sama Romonya. Ya kita bersama-sama. Berkolaborasi. Tapi homilinya bagian kotbahnya disuruh saya. Waktu pemberkatan kami bersama-sama. Saudara. Harus sebuah keputusan ketika dalam pernikahan. Kan ditanya dulu. Saudara. Apakah saudara bersedia untuk menerima perempuan ini. Menjadi istrimu yang satu-satunya. Dan engkau mengasih dia seumur hidupmu. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Baik dalam keadaan apa. Ya segala sesuatu. Maka si pria mengatakan. Ya saya bersedia. Itu sebuah keputusan. Lalu yang perempuan. Apakah saudari B. Bersedia menerima pria ini. Sebagai suamimu yang satu-satunya. Dan mengasih serta menghormati dia. Sebagai suamimu. Dan engkau akan mengasih dia. Menghormati dia. Baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Lalu yang perempuan bilang. Ya tergantung keadaan pak. Enggak janji pak. Saya tanya. Saya berkatin enggak yang begini. Enggak akan saya berkatin. Keputusan aja enggak berani. Ya saya bersedia. Berkatin. Lalu suruh menghadap kecemaan. Bapak ibu saudara saudari sekalian. Inilah pasangan suami istri yang terbaru. A dan B. Wah sebuah tepuk tangan. Saya tanya. Ini keputusan sudah diambil. Pelaksanaannya pada waktu lagi menjalankan keputusan. Jatuh bangun enggak? Jatuh bangun. Jatuh bangun. Tapi walaupun jatuh bangun. Mereka lalui. Kenapa? Karena ada sebuah keputusan. Saudara keputusan untuk. Aku mau rajin. Aku mau pelihara rohku menyala-nyala. Itu keputusan. Waktu jalaninya jatuh bangun. Biasa saudara. Tuhan Yesus memuridkan muridnya tiga setengah tahun. Menjelang akhir penggenapan misi pelayanannya. Dia mau naik kayu salib. Dia bergumul di taman Getsemani. Dia ajak tiga muridnya yang paling dekat. Yang paling intim dengan dia. Yaitu Petrus, Yohanes, Jakobus. Aku lagi susah. Kamu doa ya disini. Dia masuk. Yesus sendirian. Dia bergumul. Sampai kita menuliskan darahnya. Keringatnya seperti tetesan darah. Udah dia bergumul, dia keluar. Wah, kita harapkan ini murid tiga setengah tahun. Saudara dimuridkan sama Yesus. Udah bikin banyak mujijat. Diharapkan apa? Tiga-tiganya lagi berlutut sungguh-sungguh. Enggak. Tiga-tiganya ngapain? Ngorok. Tiga-tiganya tidur. Tuhan Yesus gak bilang gini. Kawat nih. Tiga setengah tahun saya muridkan suruh doa malah tidur. Saudara murid Yesus saja tiga setengah tahun dimuridkan. Disuruh doa malah tidur. Jadi kalau saudara masih kebablasan ketiduran. Ya, saya kira ya masih wajar gitu lah. Tapi jangan excuse gara-gara gitu. Oh, gak apa-apa. Petrus, Yohannes, Yaakobus juga ketiduran. Saya wajar dong ketiduran. Gak lihat endingnya dong. Yaakobus, Yohannes, Petrus. Jadi orang yang luar biasa. Ketika diadilin di mahkamah agama. Dia bilang dengan gagah berani pilih. Taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Kami memilih lebih taat kepada Allah. Oh, luar biasa. Artinya apa? Keputusan harus diambil. Walaupun perjuangannya naik turun. Gak apa-apa. Itu proses. Tapi tanpa keputusan, kita gak akan kemana-mana. Saya berapa kali sama istri saya. Saya bilang, kita mau makan di mana ya? Kamu yang menentukan dah. Dia bilang, gak tahu. Saya juga lagi gak tahu mau makan di mana. Bingung. Kamu aja yang tentuin. Saya bilang, saya juga bingung. Kamu aja deh. Ini sementara saya udah nyetir mobil. Jalan terus, saudara. Lewatin satu mal, lewatin restoran. Dimana nih, mau makan apa? Terserah deh. Saya juga bingung. Terserah deh. Akhirnya kita keliling-keliling makan di rumah. Karena tidak ada apa? Keputusan. Tapi ketika kita satu kali, eh kayaknya udah lama gak makan yang itu. Itu jauh, saudara. Macet, saudara. Tapi karena kita sepakat dan punya keputusan, macet pun kita cari jalan yang lain karena kita punya keputusan. Saudara, kalau kita gak punya keputusan, aku mau rajin. Aku mau bangun. Aku tiap hari, tiap pagi aku mau bangun. Aku mau baca kita. Aku mau menjaga relasiku dengan Tuhan. Karena aku sadar, sesadar-sadarnya, imanku minggu lalu harus tetap aku jaga, supaya aku tetap punya iman yang lebih kuat. Jangan kita mengandalkan iman masa lalu, yang diceritain mujijat masa lalu melulu. Kapan kita cerita tentang mujijat masa hari ini? Kita percaya, dari hari ke sehari, mujijat Tuhan masih terjadi. Itu sebabnya setiap pagi saya berdoa. Tuhan terima kasih hari ini. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak habis-habis rahmatnya. Jadi saya kalau doa selalu, saya mengadakan tangan begini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Karena ada kasih karunia yang baru, aku terima pagi hari ini. Dan dengan kasih karunia yang baru, maka hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena Tuhan tidak memberikan kasih karunia yang sudah disimpan di kulkas. Dia kasih karunia yang fresh everyday, every morning. Alkitab mengatakan, selalu baru setiap pagi. Bukan sore, bukan malam. Selalu baru setiap pagi. Jadi kalau mau cari yang dapat yang fresh, pagi. Pagi kita dapat yang fresh. Seudah lah kalau pergi ke tempat sayuran, carinya juga mesti pagi. Pergi ke pasar sore, maka dapat yang sisanya enggak fresh. Tapi banyak orang Kristen yang suka dengan kasih karunia. Ya, bukan yang fresh lagi. Apalagi cerita tentang kasih karunia yang tahun lalu. Akhirnya mau makan nih. Kemarin saya diajak makan sama Pak Ali. Makanan yang the best. Namanya pagi sore. Oh, saudara tahu semua begitu pagi sore. Di sana makanan yang paling enak apa? Ayam goreng. Satu minggu yang lalu kami lagi cerita-cerita sama satu teman. Dia bilang, oh di kelas-kelas Deka. Dia bilang, Bapak tahu enggak kalau di Jakarta, restoran Padang kalau yang enggak laku. Waduh, itu yang pertama jadi ayam pop, Pak. Ayam pop enggak habis, besok jadi ayam goreng. Eh, ayam gulai. Dia tanya. Ayam gulai enggak habis, besoknya jadi ayam goreng. Makanya ayam gorengnya kalau restoran Padang yang enggak laku, alat, keras. Kemarin makan di pagi sore, walaupun makannya malam ya, Pak ya. Tapi tetap fresh. Biasa saya, istri saya bilang, tuh men, biasa makan ayam satu, paling maksimal dua. Kemarin tiga. Karena fresh. Saudara, kalau kita dapatkan kasih karunia yang fresh dari Tuhan, maka kita ketagihan every morning kita cari. Dan saudara, untuk mendapatkan yang pagi itu, mendapatkan kasih karunia yang pagi, kita butuh apa? Kerajinan. Dan untuk menjadi rajin, keputusan. Aku mau, Tuhan, aku mau bangun pagi. Aku mau. Karena ada kasih karunia yang baru. Sehingga aku bilang, today is better than yesterday. And tomorrow is better than today. Besok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau yang kemarin saja udah baik, hari ini lebih baik lagi. Itu. Harus punya keputusan. Satu kali saya diminta sama jemaat, dia bilang gini, Pak tolong dong ngomongin anak saya. Nah anaknya ini pulang dari luar negeri. Udah pacaran tujuh tahun. Dua-duanya lulusan luar negeri. Yang satu master, yang satu bachelor. Pacaran udah tujuh tahun. Tapi bingung, Pak. Anak saya perempuan. Yang laki saya tanya, anak saya juga udah tanya. Ini gimana? Udah tujuh tahun. Kapan kita melangsungkan kepernikahan? Yang laki bilang, ntar dulu belum siap. Jadi orang tuanya ngomong sama saya, Pak, mungkin kalau saya orang tuanya gak enak ngomong. Anak saya yang perempuan. Ngomong ke yang laki juga, belum siap, belum siap terus. Anak saya juga bilang, ini gimana, udah pacaran tujuh tahun. Oke lah, saya panggil. Lalu saya panggil, saya ajak ngomong. Saya pisahin, saya ajak ngomong sama yang perempuan dulu. Kamu udah siap belum untuk menikah? Aku sih siap, Om. Tapi aku kan pihak perempuan. Oke. Alasan calon kamu apa? Dia bilang, belum siap. Kenapa belum siap? Gak tahu. Dia bilang, oke. Saya panggil yang lakinya. Dua-duanya udah kerja. Lalu saya tanya, kamu udah kerja? Udah. Penghasilannya, saya gak mau tahu penghasilan kamu. Tapi saya kasih range. Di atas 10 gak? Di atas 10. Yang perempuan juga udah kerja. Saya tanya kamu penghasilan di atas 10 gak? Di atas 10. Jadi dua ini saja minimal 20 juta. Udah cukup belum? Udah, Om. Apa yang belum siap? Ini apanya yang belum siap? Jadi saya tanya, Yang laki. Kapan kamu menikah? Wah, belum tahu, Om. Kok belum tahu? Kamu pacarnya berapa tahun? 7 tahun. Loh, udah 7 tahun kelamaan. Ya, belum siap, Om. Oke deh. Kalau gitu saya tanya, Kapan kamu siapnya? Tahun depan? Wah, belum, Om. Oke. Udah 7 tahun. Tahun depan berarti 8 tahun, kan? Oke, kalau tahun depan belum. Dua tahun lagi? Oh, dua tahun juga belum, Om. Belum berani ngomong, Om. Wah. Saya bilang, Waduh ini ada kelainan nih. Saya bilang. Ini orang tuanya orang pengusaha loh. Orang tuanya bukan orang yang gak mampu loh. Orang tuanya orang kaya loh. Yang perempuanya juga orang tuanya orang kaya. Oke deh. Saya coba ngomongin dia, Tetap dia berpendirian ke-ke. Teguh. Saya belum siap. Om, kalau saya belum siap, Saya paksakan untuk menikah. Wah, saya takut, Om. Nanti kalau terjadi apa-apa. Nah, kalau dia aja gak berani, Apalagi saya dorong-dorong. Nanti kalau ada apa-apa, Itu gara-gara Pak Lukita tuh, Pendeta tuh katanya. Saya panggil lagi yang perempuan. Biasanya, Kalau orang sudah dalam konseling begitu, Saya ngomong satu pihak, Yang satu saya suruh tunggu di sebelah. Maka yang segantian, Yang perempuan tunggu di sebelah. Yang laki saya panggil. Setelah itu, Biasanya dua-duanya langsung ketemu. Tapi karena ini ada pengecualian, Saya bilang, Kamu tunggu lagi di sebelah dah. Saya panggil yang perempuan. Lalu saya tanya, Saya udah ngomong sama dia. Iya, Om juga bingung. Gak jelas. Cuma dia bilang, Belum siap. Dan dia kekeh belum siap. Oke. Sekarang begini, Saya nanya sama kamu, Kamu siap gak, Punya suami, Yang tidak berani ngambil keputusan. Seumur hidup kamu. Wah, Dia mikir. Ya enggak, Om. Nah, Kalau kamu enggak, Ngapain kamu nungguin dia? Kalau dia tidak bisa memutuskan, Dia tidak bisa ngambil keputusan, Maka kamu yang harus ngambil keputusan. Aku kan pihak perempuan, Om. Ntar dulu saya bilang, Dengerin, Bukan keputusan untuk menikah. Saya bilang, Sekarang kamu ambil keputusan, Untuk putusin dia. Terus dia bilang gini, Dua tahun yang lalu, Setelah kami pulang dari luar negeri, Saya udah kepikiran, Ini kalau gak ada keputusan-keputusan, Rasanya saya gak bisa nunggu. Saya harus ngambil keputusan. Jadi hari ini, Karena Om ngomong, Ini konfirmasi buat saya. Tapi, Saya mau ambil waktu doa dulu, Om. Saya bilang, Lebih baik kamu sedih hari ini, Tapi kamu bahagia selama-lamanya, Daripada kamu nunggunya sampai hari ini, Juga tetap gak bahagia, Tetap bingung, Dan akan bingung selama-lamanya. Saya bilang, Saudara, After tiga bulan, Diambil keputusan, Diputusin. Diputusin. Yang lakinya bilang, Kenapa diputusin? Ya cuma satu, Karena kamu ngambil keputusan. Karena tidak ada keputusan, Maka aku putusin. Katanya gitu kan. Nah itu kan bagus, Putusan putusin. Singkat cerita, Bisa. Yang perempuan menikah, Punya tiga anak, Hidupnya bahagia hari ini. Yang laki, Sampai hari ini gak menikah. Kenapa? Karena gak pernah berani, Ngambil keputusan. Orang yang tidak berani, Ngambil keputusan, Tidak akan pernah kemana-mana. Secara kriteria, Orang ini lebih dari hebat. Master lulusan luar negeri, Orang tuanya pengusaha, Punya gaji yang mungkin hari ini, Udah 30-40 juta, Tapi tetap punya ketakutan, Tidak berani ngambil apa? Keputusan. No keputusan. No kemanjuan. Tidak ada keputusan, Tidak ada kemanjuan. Jadi, Jangan takut untuk ambil apa? Keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan itu rajin, Supaya roh kita menyala-nyala. Saudara-saudara, Kalau rajin, Oh iya saya rajin masak, Apakah masak akan membuat, Tumoh rohmu menyala-nyala? Enggak, Ini kerajinan, Yang akan membuat roh kita menyala-nyala. Yaitu apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun dalam doa kita. Baca firman Tuhan. Baca buku yang... Nah saudara, Kalau bicara tentang keputusan, Adalah, Eh, Kerajinan adalah sebuah keputusan, Jangan ambil keputusan yang besar-besar dulu yang susah. Pokoknya saya mau bangun setiap hari jam 3 pagi, Seperti pendeta Sabta. Padahal biasanya bangun jam 7. Terus ngambil keputusan, Mau bangun jam 3 pagi. Yakin, Tiga hari berlangsung. Hari keempat, Tidak ada kuasa kebangkitan lagi. 12 lagi. Tapi pelan-pelan dong. Kalau yang dulunya jam 7, Ditariklah, Bangun jam 6. Enggak susah. Jam 6, Tarik lagi jam 5. Yang biasa jam 5, Tarik jam 4. Misalnya. Karena kalau keputusan, Lalu kita udah ambil keputusan jam 4, Jatuh bangun, Enggak apa-apa. Ingat, Petrus, Yohanes, Yakubus tidur di taman kesemani. Enggak apa-apa. Berjuang. Tapi harus ada sebuah keputusan. Ada satu buku bagus, James Clear, Menuliskan buku namanya Atomic Habit. Wah, Saya tertarik buku ini judulnya unik. Atomic Habit. Oh, Ternyata, Dia hanya menjelaskan sana. Tiny changes, Remarkable result. Jadi, Perubahan yang kecil, Akan membawa sebuah hasil yang luar biasa. Jangan berpikir yang gede-gede. Kadang-kadang kita pikir begini, Supaya menghasilkan yang besar, Maka kita harus berpikir dan setting yang besar. Bukan. Kalau bicara tentang keputusan, Untuk membangun kerajinan, Itu bicara tentang kebiasaan, habit. Kebiasaan itu gak usah setting yang gede-gede. Bikinlah yang kecil. Tapi kalau dilakukan dengan tekun konsisten, Itu membawa sebuah perubahan yang besar. Contoh, Kalau kita membaca satu hari, Tiga pasal per hari, Maka satu tahun, Kita menyelesaikan dari kitab kejadian, Sampai kitab wahyu, Seluruh Alkitab selesai. Satu tahun. Cuma sehari tiga pasal. Membaca tiga pasal satu hari itu, Cuma butuh paling lima belas sampai dua puluh menit. Baca loh ya, Bukan menyelidiki. Kalau menyelidiki, Satu perikop seharian juga gak selesai, Saudara. Mesti buka dari bahasa aslinya, Mesti buka komentari, Mesti buka yang lainnya. Tapi kalau kita membaca, Itu kecil, Sedikit. Tapi, Ketika kita membaca, Bukan kebiasaan membacanya, Apa yang kita baca, Akan membuka wawasan kita. Apa yang kita baca, Akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ketika cara kita berpikir, Otomatis keputusan yang kita ambil, Tindakan yang kita lakukan, Pasti akan berbeda. Karena knowledge kita sudah semakin bertambah. Jadi, Diboleh dari yang kecil. Roh menyala-nyala, Baru, Layan itu. Kenapa roh menyala-nyala begitu penting? Kita sadari, Bahwa tantangan di dalam kehidupan ini, Tidak semakin kecil. Tantangan di dalam dunia ini, Semakin lama semakin berat. Tantangan di dalam dunia ini, Semakin lama semakin apa? Besar. Kompetisi saja sudah semakin besar. Dalam dunia bisnis, Kompetisi makin besar. Teman-teman saya, Yang usianya sudah 50 tahunan, Mereka sudah, Tidak ada yang berani untuk, Pindah ke perusahaan yang lain, Tidak ada yang berani. Dia bilang, Kita sudah mendekati pensiun, Dia kedua, Bukan soal itu. Lawan kita sekarang, Anak umur 20-30. Anak umur 20-30, Hebat-hebat pemikiran mereka. Anak 20-30, Mereka punya, Inovasi yang luar biasa. Jadi, Dia bilang, Kompetisi kita sekarang, Kalau zaman dulu, Zaman saya masih kecil, Masih remaja, Zamannya orang tua kita, Kompetisinya, Biasanya yang semakin banyak pengalaman, Itu kompetisi diantara mereka. Yang sudah kerja 30 tahun, Lawannya yang kerja 25 tahun. Di sini sudah presiden director, Di sana director. Wah itu bisa kompetisi. Zaman sekarang, Kompetisinya bukan yang se-level lagi saudara. Zaman sekarang, Kompetisinya lawan milenial, Anak umur 25 tahun. Mana bisa kompetisi. Saya bawa, Anak saya kebetulan, Bisnisnya startup. Saya bawa ke beberapa teman, Yang levelnya CEO. Dia bilang, Dia bilang, Beda. Konsepnya mereka, Konsepnya kita beda. Saya sampai hari ini, Tidak ngerti, Konsepnya mereka. Makanya saudara, Kalau lihat, Para CEO-CEO, Para founder-founder startup, Itu rata-rata umurnya, Di bawah 40. Kenapa? Karena umur yang di atas 50, Sudah tidak masuk, Tidak nyambung. Untuk mikirnya seperti itu. Anak saya umur 27 tahun. Dia memimpin, Dua company hari ini. Dan, Bergerak terus. Saya tidak mengerti, Kadang-kadang saya duduk sama dia, Saya membimbing beberapa pengusaha-pengusaha di Jakarta. Tapi, Waktu saya bicara sama anak saya, Papa tidak mengerti konsepnya kamu. Dia bilang, Papa harus tahu, Dijelasin sama dia. Saya bilang, Prinsip umumnya saya tahu. Tapi, Kenapa? Ini hitungannya gimana? Tidak apa. Sekarang mainnya modelnya begini-begini, Bukan lihat dari ininya. Waduh, Dua minggu setelah saya ngomong sama dia, Baru saya ngerti. Sebenarnya karena kompetisi. Dunia ini, Makin lama makin berat. Nah, Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, Tantangan boleh makin berat, Tapi kita akan terus lewati dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Ujian, Boleh saja Tuhan izinkan kita mengalami ujian yang mungkin kelihatan berat. Tapi kalau kita punya roh yang menyala-nyala, Kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu kurang apa, saudara? Yusuf itu nasibnya jelek sekali awalnya. Saudaranya iri, Dibuang jadi budak. Sakit hati tidak musuhnya? Sakit hati. Tapi rohnya Yusuf, Tidak padam, Rohnya menyala-nyala. Dia tidak sakit hati. Dia kerja dengan sungguh-sungguh. Sampai dia prestasinya begitu menonjol, Jadilah dia kepala di rumah istana Potifar. Karena apa? Kerjanya begitu rapi. Yusuf menjadi kepala di rumah istana Potifar, Bukan karena koneksi, Bukan karena relasi. Dia budak orang Ibrani. Dan Potifar itu orang Mesir. Dan Yusuf karena prestasinya begitu hebat, Sampai Potifar mengatakan, Dia melihat di dalam Yusuf ini, Ada tangan Tuhan yang menyertai. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf, Dibuat berhasil. Sehingga Potifar begitu percaya, Dia serahkan ke dalam tangan Yusuf, Seluruhnya. Kecuali istrinya. Dan istrinya yang tidak diserahkan pun, Menyerahkan diri sama Yusuf. Coba. Sangking hebatnya Yusuf. Tapi Yusuf, Rohnya menyala-nyala, Ketika digoda istri Potifar, Yusuf gak jatuh dalam dosa. Saya yakin, Seyakin-yakinnya, Yusuf itu laki-laki tulen. Yang namanya laki-laki tulen. Dirayu sama perempuan. Ini istri Potifar. Zaman dulu, Kalau pejabat-pejabat itu, Istrinya orang-orangnya, Wah cantik-cantik. Ini digoda sama perempuan, Yusuf tetap bertahan. Dan alasan Yusuf luar biasa. Jangan bu, Di rumah ini ada banyak CCTV bu. Dia gak alasannya begitu. Tapi Yusuf tahu, Ada yang lebih dari CCTV. Dia bilang, Bu, Memang gak ada orang lain. Karena istri Potifar sudah mengkondisikan. Dia bilang, Sup, Di rumah ini gak ada orang lain, Suman kita berdua. Kenapa? Karena kokinya dia bilang, Saya lagi pengen makan sate kambing. Kamu beli ke Bogor sana. Dia suruh yang lainnya, Suruh sana, Pergi ke Palembang, Beli mba-mba. Pergi semua. Di rumah gak ada orang lain. Tinggal berdua, Makanya dia bilang, Dikondisikan dulu sama istrinya Potifar. Istri Potifar, Wah asal mengikat aja sembrono, Ceroboh. Enggak. Mau bikin dosa pun, Dia pakai strategi. Yusuf di jebak. Sup, Cuman kita berdua, Gak ada CCTV, Gak ada yang lain. Yusuf bilang begini, Bu, Gak mungkin aku berbuat kejahatan, Yang demikian besar. Kepada Allah. Wah, Saya yakin, Yusuf bisa lakukan itu, Karena roh di dalam dirinya, Tetap menyala. Dia tahu ini bahaya. Mimpi yang dia lihat, Yang dia terima dari Tuhan, Bisa gak jadi kenyataan, Karena dia tetap menyala-nyala, Untuk melihat mimpi Tuhan, Dikenapi dalam hidupnya. Apapun yang menghalangi dia, Yusuf tidak pernah padam. Karena dia lihat, Ada rencana Tuhan yang besar, Dalam hidupnya. Di fitnah sama istri Potiphar, Masuk penjara, Dua tahun di penjara, Dia bisa sakit hati, Kali ini bukan sama sesama, Bukan sama saudaranya. Kali ini dia sakit hatinya sama Tuhan, Karena dia bisa bilang begini Tuhan, Aku mau hidup benar, Aku tidak mau melakukan ajakan istri Potiphar, Kok Tuhan gak bela saya? Kok Tuhan biarkan saya masuk penjara? Dua tahun dibiarkan di penjara, Kalau Yusuf sakit hati sama Tuhan, Dia padam spiritnya, Maka di dalam penjara, Kerjanya cuma merenungi nasib. Tapi Yusuf kerjanya di dalam penjara, Tidak merenungi nasib. Dia tetap rajin, Dia tetap aktif, Dia proaktif, Sampai Alkitab menuliskan, Kepala penjara, Tidak punya kerjaan lagi. Kenapa? Semuanya dikerjain sama Yusuf. Hebat. Kenapa? Rohnya menyala-nyala. Dan akhirnya dia menjadi, Orang pertama di Mesir. Saudara, Tantangan boleh datang dalam hidup kita, Selama roh kita menyala-nyala, Kita tidak akan di kalahkan oleh tantangan. Kita akan lewati, Satu demi satu. Karena itu, Kalau roh kita sudah mulai padam, Oh jangan dibiarkan, Ah maklum Pak, Biasa Pak. Padahal dua tahun lalu, Wah hebat. Dua tahun lalu semangat, Dua tahun lalu mucijal. Kalau hari ini gimana? Ya hari ini sih, Tidak kayak dua tahun lalu, Sudah mulai padam. Oh kalau itu terjadi, Jangan dibiarkan. Bangun kembali. Tuhan, Kalau dua tahun yang lalu, Aku mengalami kayak begitu, Maka hari ini, Aku harus mengalami, Lebih lagi dari itu. Kenapa? Tuhan kita masih tetap sama, Dia tidak pernah berubah, Dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Terima kasih.